Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafit ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP realme C3 ya atau RMIX 2020 jadi kata orangnya enggak tahu kenapa tiba-tiba HP nya tampil tulisan Cina seperti ini ya temen-temennya bisa dilihat pada tampilan video jadi kendalanya HP ini itu masuk ke tampilan color OS atau mode recovery temen-temennya bisa dilihat seperti ini ini realme C3 ya ini tampilan bagian belakangnya Oke jadi bagaimana cara mengatasi HP realme C3 yang masuk ke mode recovery atau color OS seperti ini seperti biasa temennya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang amin ke Oke jadi kalau roh Sato recovery mode itu sebenarnya apa sih sebenarnya kalau roh S ini sangat berguna sekali untuk HP Android ya temen-temen ya kalau roh Sato recovery mode itu fungsinya sebenarnya banyak sekali temen-temen ya fungsinya selain untuk meng-reset atau pas kita kalau lagi lupa kunci polanya kita bisa menggunakan mode ini temen-temen ya atau kalau kalian mau update atau flash via SD card itu kita masuk ke mode mode recovery ini temen-temen ya oke jadi fungsinya sebenarnya banyak untuk mode recovery atau color OS ini ya temen-temen ya oke namun kenapa bisa terjadi seperti ini karena itu biasanya tombol volume bawah dan tombol power itu tertekan secara bersamaan ya temen-temen ya entah itu sengaja ataupun tidak sengaja ya temen-temen ya pokoknya intinya seperti itu dia tombolnya tertekan secara bersamaan atau kadang yang juga bisa berpengaruh pada haircase atau casing yang keras ya yang sudah keras seperti itu ya temen-temen ya atau jika kalian tidak merasa menekannya atau jelly case haircase kalian itu bagus mungkin tombol volumenya HP kalian itu sudah rusak temen-temen atau bekas kena air yang sudah mengerak jadi dia kongselet secara sendiri temen-temen ya secara tidak sengaja pernah kena air mungkin kecipratan ya jadi dia kongselet rusak pada volume bawah kebanyakan sih seperti itu ya temen-temen yang sering kita jumpai kebanyakan seperti itu jadi memang cara masuk ke mode recovery atau color OS itu caranya kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power ya temen-temen ya entah sengaja ataupun tidak sengaja kalau kita tekan secara bersamaan maka dia akan masuk ke mode recovery atau color OS seperti ini ya temen-temen ya jadi jika HP kalian masuk ke mode recovery atau color OS seperti ini kalian harus mengganti tombol volumenya temen-temen ya kalau memang tombolnya rusak ya terutama di bagian volume bawahnya temen-temen ya untuk harga tombolnya nanti kalian bisa cek link di deskripsi temen-temen ya oke namun kalau kalian belum sempat untuk membawa ke counter kalian bisa congkel saja volume bawahnya buang saja namun nanti tidak berfungsi saat kita gunakan untuk tombol volume bawahnya Oke langsung saja sekarang bisa dilihat ya kalau memang tombol kalian itu normal ya temen-temen kalian bisa pilih tombol kembali lalu pilih ribet ya temen-temen temen-temen ya Oke kita rubah dulu bahasanya ke bahasa Inggris ya temen-temen ya Oke bisa dilihat kita pilih saja yang bahasa Inggris nah ini yang atas ya Kenapa dia bisa memilih ke tampilan tulisan bahasa Cina temen-temen karena volume bawahnya turun dengan sendirinya mungkin rusak atau tertekan ya temen-temen ya jadi dia milih ke bahasa Cina oke langsung saja kita pilih ke bahasa Inggris ya biar mudah dipahami Oke bisa dilihat kita pilih bahasa Inggris dulu dan disini banyak menu-menu ya temen-temen yang paling atas adalah untuk meng-flash ya menggunakan memory atau SD card ya temen-temen ya dan nomor dua itu untuk online update kalian bisa update menggunakan wifi atau spot ya dan nomor tiga itu web data untuk air reset kalau kita lupa pola namun kalau kita enggak lupa kunci polanya atau layarnya ini temen-temen jangan pilih web data karena itu nanti akan menghilangkan semua data yang ada di HP temen-temen Oke langsung saja kita pilih ribet seperti ini kalau memang dia normal tombolnya ya dia akan hidup normal ke menu awal temen-temen ya Oke Oke bisa dilihat jangan pilih web data namun kalau kalian mau menghapus datanya atau lupa pola kalian bisa ikuti cara ini tinggal memasukkan saja kode yang yang tertera pada HP temen-temen ya Oke nah ini untuk update kita menggunakan jaringan wifi ya bisa dilihat kalau sudah tertekan seperti ini tidak sengaja tertekan tunggu saja sampai wifi nya hilang tampilan searchingnya ini ya Oke bisa dilihat nggak bisa kita keluar harus menunggu dulu Oke bisa dilihat sekarang kita pilih Oke kalau untuk install melalui kartu memori kalian bisa pilih yang atas temen-temen ya install from storage atau flash melalui kartu memori kita harus memasukkan kunci layarnya dulu Oke selanjutnya disini kita akan pilih ribet saja temen-temen ya Apakah nanti bisa kembali lagi ke tampilan HP normal atau tampilan awal HP ini temen-temen ya kalau memang tombol volume bawahnya itu normal pasti dia akan hidup ya temen-temen Oke sekarang kita pilih saja ribet namun jika sudah sudah dipilih ribet tetap saja masuk ke color OS recovery atau mode recovery berarti tombol volume kalian itu rusak temen-temen ya Oke kita coba dulu ini kita percepat saja biar tidak kelamaan ya Oke oke bisa dilihat setelah kita percepat dan akhirnya sudah mau selesai temen-temen ya Nah ini bisa bisa dilihat berarti sudah dipastikan tadinya HP ini mungkin tertekan secara tidak sengaja temen-temen volume bawah dan tombol power sekarang kita bisa cek tipenya karena kita tidak tahu kunci polanya temen-temen lupa menanyakan waktu dia naruh ya Oke bisa dilihat kita nggak tahu tipenya ini kita bisa cek untuk di panggilan darurat untuk mengetahui tipenya ya jadi intinya seperti ini temen-temen ya kalau memang HP oke kalian tuh tombol volumenya itu normal kalau kita pilih ribet saja dia sudah mau normal temen-temen Oke bisa dilihat kita cek bintang pager 89 pager untuk mengetahui tipenya ya Oke bisa dilihat ini adalah RMX 2020 maka kalau kita cek di Google ini tipenya adalah realme C3 temen-temen Oke jadi seperti inilah cara mengatasinya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih ya temen-temen yang udah klik videonya atau buat kalian yang baru menemukan channel saya ini ya temen-temen ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke di like di subscribe ya temen-temen biar kita makin semangat lagi upload upload video tutorial selanjutnya temen-temen Oke kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya temen-temen ya itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi gafiq walidya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.